oke halo semua teman-teman kembali lagi bersama saya Dede kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang banyak sekali muncul ya nah ini sobat sering sekali sobat-sobat bertanya apa itu resa nah disini sobatnya akan saya jelaskan inilah yang namanya resa tapi sobat-sobat yang digunakan itu bukan kayu yang di dalamnya bukan daun bukan akar tapi yang digunakan itu adalah kulit dari kayu resa tadi ini adalah kulitnya sobat-sobat ya tebal ya karena resa ini tadi pohon resa ini tadi sudah tua jadi tebal-tebal nah seperti ini oke biar sobat-sobat lihat jelas langsung karena banyak sekali yang bertanya apa itu resa nah ini ini sobat-sobat kalau sudah di kulit batang resa tadi kemudian kemudian di jemur dan dia akan melengkung seperti ini jadi bulat-bulat nah ini sobat biar sobat-sobat jelas lihat semua nah oke untuk rasa dari resa ini jika kita ambil sedikit dan kita gigit dia akan berasa kelat pahit ya sangat pahit nah untuk apa gunanya nah kalau untuk nira ini sering sekali digunakan dalam mengawetkan nira dalam jangka pendek ya teman-teman ya kalau untuk pohonnya pohonnya resa ini tadi ini dalam sekarang ini sudah disebut pohon yang langka ya sudah dilindungi sudah dilestarikan jadi tidak sembarang mendapatkan kayu resa ini tadi kulit resa ini nah untuk teman-teman yang bilang kalau bisa dikirimin kemari dulu katanya nah teman-teman memang saya tidak mempunyai stok yang banyak dan jika laupun ada saya tidak memperjual belikan karena ini sudah mempunyai apa ya sudah dilindungi jadi kita tidak bisa asal jual beli nanti ketangkap ya teman-teman ya lagian saya tidak khusus untuk mencari ini kebetulan saja di lahan aku ada sentah sebatang dua batang nah inilah kemudian ada juga teman-teman yang banyak bertanya gimana caranya agar nira yang yang didapatkan itu tidak kental gitu ya oke teman-teman ada ada beberapa penyebab faktor penyebab ya kenapa nira itu tadi sudah keluar ke wadah terus mengental cara membahasnya yang pertama untuk yang disebut nira kalau dikatakan nira ini tidak bercampur ya tidak bercampur nira itu murni yang keluar dari keluar dari pohonnya dan tidak dicampur apa-apa itu nira namanya nah teman-teman misalnya yang keluar dari dari pohon aren teman-teman misalnya yang keluar itu sekitar 4 liter misalnya ini wadah 4 liter nah teman-teman jika ada resa jangan membuat resa itu banyak misalnya ini wadahnya misalnya teman-teman nah ini wadahnya yang kita tampung jangan membuat resa itu langsung seperti ini teman-teman banyak tidak boleh teman-teman karena resa itu akan menjadi kental nantinya nah kemudian gimana caranya sih bang nah gini misalnya ini berisi 4 liter 4 liter ya jadi teman-teman hanya butuh kalau untuk nira ya teman-teman ya murni ya tidak tua ya oke nah hanya seperti ini teman-teman masukkan cuma satu seperti ini aja oke langsung tampung teman-teman dan saya sarankan teman-teman saya sarankan wadah penampungan duci bersih kemudian jika ada sisa air di dalamnya atau sisa-sisa air yang menempel di lap ya teman-teman ya agar tidak terjadi efek asam pada nira tadi kemudian untuk teman-temanku mengutip nira-aren itu misalnya kita sadap pagi kita potong pagi kita tampung ya kan pakai wadahnya kemudian kita kutip kita kutip pada sore hari jangan dibiarkan teman-teman harus dikutip nah kemudian sampai di rumah jangan ditambah resa lagi teman-teman udah gitu aja cuman teman-teman ya itu tidak jangka lama hanya tahan satu hari saja teman-teman ya kalau selanjutnya dia mungkin akan masam dan kemudian bisa juga mengental gitu ya teman-teman ya dan lagi mungkin besok akan saya jawab apa-apa saja yang menjadi keluhan teman-teman semua jika kurang jelas teman-teman teman-teman bisa ditanyakan langsung kepada saya kita berbagi pengalaman teman-teman dan jika ada misalnya teman-teman pengalaman baru bisa juga sharing kepada saya karena tidak ada yang mahir dalam hidup ini saya juga orang yang belajar juga terus menggali ilmu ya teman-teman oke kemudian untuk pertanyaan pertanyaan yang lainnya belum saya buat videonya karena saya hanya melihat pertanyaan mana yang paling banyak dikeluhkan teman-teman saya teman-teman semua baru saya tumpahkan ke dalam video dan jikalau pertanyaan ini tadi masih sedikit akan saya jawab langsung melalui komentar jadi teman-teman jangan kecewa oke begitu juga teman-teman jika saya sudah memberi pengalaman saya teman-teman teman-teman minta tolong diklik subscribe diklik like kita saling membantu juga terima kasih semua sudah mau bergabung di channel ini mampir ke channel ini oke dukung terus ya teman-teman saya doakan usaha pekerjaan teman-teman yang teman-teman lakukan seperti menyadap ini bisa lancar bisa menghasilkan yang banyak oke terima kasih teman-teman sampai jumpa kembali di lain video salam dari saya dede hutabaran